Cuaca ekstrim mulai dari angin kencang, ombak tinggi, dan air pasang yang melanda perairan mentok beberapa pekan ini. Mulai mempengaruhi pasokan ikan di Kota Mentok, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka, Belitung. Hasil tangkapan nelayan berkurang, membuat pasokan ikan di pasar mentok menipis. Pantauan di pasar mentok Kabupaten Bangka Barat, selasa 26 Januari 2021, pasokan ikan laut menipis. Tampak lapak-lapak pedagang kosong, karena berkurangnya pasokan ikan dari nelayan. Kurangnya pasokan ikan membuat harga jual ikan melonjak. Pasokan ikan berkurang merupakan dampak dari cuaca ekstrim, sehingga banyak nelayan takut melaut. Sejumlah pedagang ikan mengaku sudah beberapa hari ini stok ikan dari nelayan berkurang. Bahkan di lapaknya hanya ada beberapa jenis ikan yang ada, dan bagian lapak lainnya dibiarkan kosong. Akibat kekurangan stok tersebut, sejumlah pedagang terpaksa menaikkan harga jual ikan. Tentu saja harga ikan yang mahal membuat sepi pembeli. Akibat dari beberapa nelayan takut naun, stok ikan berkurang. Dan sejumlah ikan berkurang harga osomatis, jadi lebih mahal ikan. Contoh harga ikan yang melambuk? Contoh ikan serak. Biasa jual Rp50.000, sekarang bisa jual Rp80.000. Inggris? Inggris, biasa jual Rp70.000. Sekarang Rp100.000. Itu berdampak pada jumlah tingkat pembelian? Dengan harga ikan semakin mahal, pembeli jadi takut terpaksa. Agak berpikir ulang ya? Karena harga mahal tadi ya? Harapan ke depannya? Harapan ke depan, mudah-mudahan suaranya SDP ini segera menarik, agar harga ikan semakin mahal. Informasi dari website resmi BMKG, perairan Bangka Bitung, khususnya perairan Mentok dan sekitarnya, diprediksi akan mengalami cuaca ekstrim hingga beberapa hari ke depan. Dari Bangka Barat, Bangka Blitung, Rizky Rahmadani, Ainews, melaporkan.